Pertanyaan ketiga berkaitan dengan wasiat. Ustadz, dahulu orang tua kita pernah menulis wasiat untuk membagi rata harta warisnya kepada ahli warisnya atau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah wasiat itu wajib dilaksanakan? Memang kalau kita bicara mengenai wasiat dan juga waris, di Indonesia itu kalau boleh bicara, yang paling banyak masalah itu bukan waris, tapi keliru di dalam bab wasiat. Sukanya orang tua itu kok dia berwasiat. Yang mana kadang-kadang wasiatnya itu keliru atau kadang-kadang memang menentang hukum Allah. Maka ini jadi masalah. Masalahnya kenapa? Tadi orang tua menulis wasiat, nanti kalau saya meninggal tolong hartanya dibagi rata. Kenapa bermasalah? Karena Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 11 menyebutkan bahwasannya, Yusikumullahu. Allah berwasiat kepada kalian. Fi aulah digum. Kepada anak-anak kalian. Liza karimis luhadzil unsayaini. Bagi laki-laki itu dapat setengahnya atau dua bagiannya perempuan. Atau buat perempuan itu setengahnya laki-laki. Liza karimis luhadzil unsayaini. Laki-laki dapat dua kali lipatnya perempuan. Kita baca, ayat ini adalah wasiat dari Allah. Allah berwasiat kepada siapa? Kepada kita. Kepada anak-anak kita. Cuma sayangnya orang tua itu juga punya wasiat sendiri yang kadang-kadang wasiatnya berbeda dengan wasiat Allah. Maka sebenarnya pertanyaannya gampang. Jawabnya gampang. Kalau orang tua kok berwasiat yang mana wasiatnya kok berbeda dengan hukum Allah. Kita bisa lihat antara wasiat orang tua dengan wasiat Allah itu mana yang dilaksanakan. Ya jawabnya pastinya yang dilaksanakan adalah wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala jika wasiat itu bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi maka wasiat dari orang tua sekalipun itu tidak dilaksanakan. Contoh, wasiat orang tua bertentangan dengan hukum negara. Ada orang tua menurut wasiat. Nah, nanti rumah ini kalau saya meninggal tolong dibuat ruko tiga lantai. Ternyata benar bapaknya meninggal. Ketika mengajukan IMB, kata apa namanya petugasnya mohon maaf pak zona sis itu buat perumahan bukan untuk toko. Kita bisa bayangkan, kira-kira wasiat dari orang tua itu dilaksanakan atau tidak ketika bertentangan dengan hukum yang lebih kuat yaitu hukum negara. Pastinya tidak. Kalaupun dibangun, ya bentar lagi pastinya ada petugas kecamatan yang akan menyegel kebangunan itu. Berarti wasiat yang bertentangan dengan hukum negara tidak dilaksanakan. Apalagi bertentangan dengan hukum Allah yang mana Allah sudah berwasik pada kalian bahwasannya laki-laki dapat dua kali lipat dari perempuan. Wasiat yang bertentangan dengan hukum orang lain pun itu juga tidak biasa dilaksanakan. Contoh, ada orang tua ketika sebelum meninggal anaknya digumpulkan. Terus dia bilang, nak tolong ya rumah samping itu jangan dijual. Anaknya nanya, kenapa pak? Itu rumah tetangga. Ya pastinya tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena punya orang lain. Apalagi bertentangan dengan hukum Allah. Maka kalau bicara wasiat tadi, pastinya bertentangan dengan hukum Allah. Kalau wajib atau tidak dilaksanakan, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena wasiat itu gagal demi hukum. Tapi kalau anaknya misalnya sudah bagi-bagi, kemudian yang laki-laki itu menghibahkan sebagian hartanya kepada adik perempuan atau kepada kakak perempuan. Ya ini namanya hibah, bukan wasiat. Kalau hibah dari anak laki-laki kepada anak perempuan itu tidak dipermasalahkan. Tapi kalau melaksanakan wasiat tadi, hukumnya adalah tidak wajib. Kenapa? Karena wasiat ini bertentangan dengan hukum Allah. Terima kasih telah menonton!